Sebanyak 23 warga di dua kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, diduga terjangkit penyakit antraks. Pasca sejumlah hewan ternak mati diduga karena penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, Dewi Irawati, Rabu 2 Februari menjelaskan, Puluhan warga yang diduga terjangkit penyakit antraks tersebut, yakni 13 warga dari kecamatan Ponjong dan 10 warga dari kecamatan Gendang Sari. Warga tersebut mengalami gejala seperti luka melepuh pada kulit, yang merupakan salah satu ciri terkena penyakit antraks. Saat ini warga yang bergejala telah ditangani di rumahnya masing-masing, dan satu orang dirujuk ke RSUD Wonosari untuk penanganan intensif. Dinas Kesehatan Gunung Kidul juga melakukan monitoring di lokasi terduga penyebaran antraks selama 60 hari ke depan oleh Puskesmas, untuk memastikan potensi penyebaran bisa dihentikan. Termasuk penyakit zoonosis, jadi kalau hewannya selesai, tidak ada lagi hewan yang sakit, maka manusianya selesai, jelas tidak ada yang sakit. Karena dia menular dari hewan ke manusia. Di Gunung Kidul, dengan antrak ini betul, positif ada. Sekarang lagi betul, positif ada. Ternak ya, yang terkonfirmasi ada beberapa tadi. Tetapi, sekarang kita tidak usah khawatir, dan tidak usah panik, semua ada obatnya. Jadi, saat kita cepat, kita mulai hari ini akan sekiranya kita tangani. Selain itu, sampel darah telah diambil dan dikirimkan ke Balai Besar Penelitian Veteriner yang berada di Bogor, untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara itu, ke-23 warga belum dinyatakan positif antraks, sebab masih menunggu hasil uji laboratorium. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan.